200 orang pada Rabu 4 November berkumpul di Balai Kota Oakland untuk mendesak anggota Parlemen Negara Bagian untuk menghitung setiap suara. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyerukan penghentian tabulasi pemungutan suara dengan hasil pemilihan masih belum pasti. Jose Bernal, seorang penyelenggara bersama Ella Baker Center for Human Rights mengatakan dia takut dengan apa yang mungkin terjadi setelah pemilihan hari Selasa 3 November yang mengadu Trump dengan saingan Demokrat Joe Biden. Ia mengatakan tujuan mereka berkumpul adalah untuk menyatakan diri mereka sebagai satu komunitas yang akan berdiri teguh mempertahankan setiap bagian dari demokrasi yang dimiliki. Mary Foran yang memilih Biden mengatakan kepentingan hari ini adalah mendukung demokrasi dengan menghitung setiap suara. Di Poway, Timur Laut San Diego, sekelompok kecil berkumpul di tepi jalan sambil melambaikan pelakat bertuliskan hitung setiap suara dan setiap suara dihitung. Penghitungan suara berlanjut di beberapa negara bagian penting. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.